Terima kasih, terima kasih Tuhan Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yang menjama hati kami Yang mengerti hati kami Tidak ada yang seperti Engkau Allah yang begitu baik Terima kasih Tuhan Kami sungguh bersyukur Dan kami bangga memilikimu Tuhan Dan sebagai Tuhan kami Sebagai Bapak kami Sebagai sahabat kami Terima kasih atas pengorbananmu Yang begitu luar biasa Tuhan Kami boleh ada Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar kami mau belajar bersama Akan kebenaran firmanmu Cerah khusus Tuhan Ampuni segala dosa kami Layakkan kami di hadapanmu Tuhan Cerah khusus hambamu Tuhan Dengan segala kekurangan Tuhan Urapi hambamu Tolong akan hambamu Tuhan Biar setiap perkataan Yang keluar dari bibir bulu Tidak hambamu Semua ini adalah Datang daripada mu ya Bapak Sembunyikan hambamu Di belakang sahabatmu Tuhan Terima kasih Bapak Berkati setiap kami Di dalam jubni Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Oke FCB men Be strong in the long FCB men Puji Tuhan Terima kasih Buat komandanku Pak Anton Widodo Yang sudah memberikan saya kesempatan Dan juga teman-teman semua Yang di DKI 4 Wow luar biasa Saya malam ini diberkati Dengan penyembahan Dan diberkati Dengan kesaksian brother Donnie Yang luar biasa Dan Ibu Jenny Wow Wow Haleluya Dan saya hari ini Betul-betul saya diberkati Dengan berlimpah-limpah Saya barusan pulang juga Dari Chapter meeting Kita malam ini Setiap Jumat ke-2 Sama Jumat ke-4 Kita ada chapter meeting Di namanya chapter Remy Waduh tadi Pak Tadi juga saya mendapat Sebuah kesaksian Dari regional director Kami yang begitu Luar biasa Wow Haleluya Puji Tuhan Oke Ya terima kasih Kemarin Saya sedikit bingung Kenapa Karena Saya ini Seperti Donnie ya Saya seperti Donnie Jadi latar belakang Kita bukan Orang yang sekolah tinggi Saya cuma tamat semia saja Ya Jadi Saya bersyukur Saya boleh dipercayakan Tuhan Untuk Boleh ada hari ini Dan boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Di malam hari ini Kemarin Waktu saya ditanyakan Tema apa Saya Karena memang Dalam 2 minggu ini Saya bingung Bingung kenapa Jadi ada DKI Kemarin malam DKI 1 Ya kan DKI 1 Sama DKI 4 Barangan masuk ini Yang mana ini Jadi Sempatan DKI 1 Yang ini DKI 1 Oh ini DKI 1 Oh yang kemarin DKI 4 Saya salah lagi Jadi saya bingung Jadi sempat Dia jadwalkan saya Tanggal 20 Sedangkan 20 Kita ada konvensi Di sini Saya bilang Aduh maaf bro Ini 20 Ada konvensi Oke kita mundur Tanggal 27 Nah Sedangkan yang malam ini Tanggal 29 Saya lupa Waktu saya Wah ini 29 Ada lagi Ini Waduh tema apa Saya bingung Hoki Jadi banyak berkat Banyak berkat Bro Eddie Ya puji Tuhan Puji Tuhan Saya bersyukur Dan akhirnya Ya saya bilang Oke kita Memang Dalam bulan ini Ya dalam bulan ini Kita bisnis Di Apa Di Developer Kami main di Rumah subsidi Rumah FLPP Cukup mengalami Banyak tantangan Ya cukup banyak Mengalami tantangan Bahkan Dengan Aplikasi-aplikasi Yang begitu banyak Dan Apa Ada peralihan Ada peralihan Instansi ke instansi Sehingga Dinyatakan Bulan ini Bulan Oktober ini Bulan Oktober November Desember Kayaknya Tidak ada Akat Jadi Tidak terjadi Akat kredit Kalau tidak Tidak terjadi Akat kredit Otomatis Akan sangat Mengganggu Kita punya Case flow Sedangkan Yang kita Ini kan Rumah subsidi Ini Kita bangun Rumahnya Orang Cuman TP 5 juta Kita bangun Sampai jadi Nah Baru akat kredit Jadi Uang keluar terus Uang keluar terus Masuk Ini Wah Ini bahaya Jadi Cukup Cukup Menguras Pikiran Juga Dalam Dado Minggu Ini Dengan Aplikasi Aplikasi Yang baru Yang harus Kami Ikuti Saya Sempat Kemarin Apa Dua hari Yang lalu Tanggal 27 Kemarin Saya Berbicara Itu Teman Si Alexander Tanya Saya Temanya Apa Saya Lupa Temanya Apa Lupa Jadi Temanya Lupa 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 Apa Forget Sudah Sudah Lupa Jadi Tuhan Setelah Itu Saya Mau Bicara Apa Karena Pas Saya Habis Meeting Dengan Staff Saya Dan Staff Saya Anak-anak Muda Semua Jadi Karena Pekerjaan Terlalu Overload Jadi Ada Yang Lupa Lupa Dan Lupa 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 Malamnya Kemarin Saya Waktu Ditanya Saya Apa Tuhan Tema Apa Oke Jadi Saya Teringat Saya Sedang Bertahan Ini Saya Bertahan Dan Saya Pasti Menang Oke Itu Sudah Itu Sudah Malam Ini Tuhan Mau Berbicara Buat Kita Pada Malam Hari Ini Bawa Kita Bertahan Dan Menang Amin Oke Bunyi Nama Tuhan Tentu Kalau Kita Belajar Dalam Firman Tuhan Bertahan Dan Menang Ini Kita Ada Tiga Tokoh Yang Yang Sering Kita Dengar Tokoh Yang Sangat Luar Biasa Saya Mengambil Dari Firman Tuhan Keluaran 17 Dari Ayat 8 Sampai Ayat 13 Saya Membacakannya Lalu Datanglah Orang Amalek Dan Berperang Melawan Orang Israel Di Ravidin Musa Berkata Kepada Yosua Pilihlah Orang Orang Bagi Kita Lalu Keluarlah Berperang Melawan Orang Amalek Besok Aku Akan Berdiri Di Puncak Bukit Itu Dengan Memegang Tongkat Alah 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 Tanganku Ayat 10 Lalu Yosua Melakukan Seperti Apa Yang Dikatakan Musa Kepadanya Dan Berperang Melawan Orang Amalek Tetapi Musa Dan Harun Dan Hur Telah Naik Ke Puncak Bukit Dan Terjadilah Apabila Musa Mengangkat Tangannya Lalu Kuatlah Israel Tetapi Apabila Ia Menurunkan Tangannya Maka Lebih kuatlah Amalek Maka Penatlah Tangan Musa Sebab Itu Mereka Mengambil Sebuah Batu Dan Diletakkanlah Di bawahnya Supaya Ia Duduk Di Atasnya Harun Dan Hur Menopang Kedua Belah Tangannya Seorang Di Sisi Yang Satu Seorang Di Sisi Yang Lain Sehingga Tangannya Tidak Tangannya Tidak Bergerak Sampai Matahari Terbenam Demikianlah Joshua Mengalahkan Amalek Dan Rakyatnya Dengan Mata Pedang Oke Ini Satu Kisah Mengenai Musa Waktu Israel Melawan Amalek Kita Melihat Bagaimana Musa Bertahan Ya Bagaimana Musa Bertahan Musa Bertahan Musa Naik Ke Atas Bukit Dan Bagaimana Seorang Joshua Yang Taat Dan Mendengarkan Apa yang Dikerintahkan Oleh Pimpinannya Yaitu Musa Dan Musa Mengangkat Tangannya Sampai Musa Disitu Mengatakan Sampai Tangannya Penat Musa Terus Bertahan Bertahan Dan Puji Tuhan Dan Saya Melihat Tuhan Membuat Sebuah Tim Daripada Pekurangan Ini Ya Di Dalam Disitu Ada Musa Ada Harun Ada Yosua Dan Rakyat Israel Tentara Tentara Israel Mereka Mempunyai Satu tim Dan Mereka Bertahan Dengan Luar Biasa Kita Kita Melihat Waktu Tangan Musa Angkat Ke Atas Tongkat Yang Diangkat Ke Atas Dan Saya Rasa Tongkat Itu Tidak Ringan Mungkin Tongkat Agak Berat Dan Diangkat Tangan Ke Atas Maka Israel Menang Sekali Musa Kecapean Turunkan Tongkatnya Maka Israel Kalah Dan Jadi Mau tidak Musa Harus Bertahan Dan Terus Mengangkat Tangannya Untuk Memenangkan Keperangan Ini Jadi Apa Yang Kita Dapat Pada Malam Hari Kehidupan Kita Kehidupan Kita Itu Tidak Terlepas Dari Masalah Kita Melihat Tadi Kesaksian Doni Begitu Luar Biasa Dia Dari Sama Saya Bangkrut Di Jakarta Saya Bangkrut Di Jakarta Lalu Saya Berangkat Ke Papua Saya Bangkrut Papua Dan Saya Kerja Menjadi Supir Kalau Secara Jujur Secara Jujur Kalau Saya Tidak Bertahan Di Dalam Tuhan Maka Saya Tidak Ada Hari Ini Tidak Akan Pernah Saya Ada Hari Ini Tidak Akan Pernah Kenapa Mungkin Saya Akan Sangat Kecewa Dengan Tuhan Saya Waktu Di Jakarta Saya Sangat Mengasihi Tuhan Sampai Hari Ini Saya Tetap Mengasihi Tuhan Bahkan Saya Terus Mengupgrade Diri Saya Untuk Lebih Lagi Dan Lebih Lagi Saya Sampai Terus Haus Akan Dengan Tuhan Kenapa Soal Soal Saya Melayani Tuhan Saya Memberi Untuk Pekerjaan Tuhan Di Jakarta Waktu Bisnis Saya Masih Bagus Saya Tanpa Pamri Tanpa Pamri Tetapi Tuhan Izinkan Saya Jatuh Kenapa Tuhan Izinkan Saya Bangku Nah Itulah Disitulah Tuhan Mau Melakukan Sesuatu Bagi Saya Dan Memperlihatkan Sesuatu Bagi Saya Dan Saya Ada Hari Ini Saya Dari Uang 50.000 Dan Sekarang Saya Bisa Menjadi Seorang Developer Dan Membangun Sudah Hampir 1.000 Rumah Itu Satu Hal Yang Mustahil Itu Satu Hal Yang Mustahil Saya Dari Mana Dan Saya Bukan Background Seorang Teknik Sipil Saya Tidak Punya Background Seorang Tukang Tidak Ada Tetapi Dalam Hal Ini Saya Mau Katakan Kepada Kita Semua Apapun Keadaan Kita Kita Bertahan Di Dalam Tuhan Seperti Saya Bertahan Di Dalam Hul Gospel Ini Kalau Kalau Bila Saya Kecewa Saya Kecewa Dengan Tuhan Saya Sangat Wajar Untuk Meninggalkan Pekerjaan Tuhan Saya Sangat Merasa Gimana Untuk Meninggalkan Tuhan Tetapi Puji Tuhan Saya Bukan Meninggalkan Tuhan Di Saat Saat Kritis Itu Justru Saya Upgrade Diri Saya Bangkit Dan Semakin Tuhan Membukakan Pikiran Saya Kenapa Anda Bangkrut Kenapa Saya Bangkrut Justru Kita Sering Lupa Kadang Kita Susah Kita Berdoa Minta Tuhan Ini Dan Minta Tuhan Itu Dan Setelah Itu Setelah Kita Diberkati Setelah Kita Maju Kadang-kadang Kita Lupa Nah Justru Saya Waktu Saya Diberkati Di Jakarta Jadi Saya Terlalu Sibuk Sibuk Dengan Bisnis Seperti Yang Tadi Donny Saksikan Kita Meeting Sampai Malam Tapi Besoknya Tidak Dapat Nah Jadi Saya Terlalu Sibuk Akhirnya Pelayanan Semua Saya Lepaskan Saya Lepaskan Jadi Karena Saya Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Melayani Tidak Ada Waktu Lagi Saya Sibuk Dengan Bisnis Saya Nah Makanya Tuhan Ambil Dengan Sangat Singkat Tuhan Ambil Bisnis Itu Dan Membuatkan Saya Bangkrut Nah Setelah Saya Membangun Kembali Komitmen Saya Saya Sampai Di Papua Saya Kembali Membangun Instimesi Saya Dengan Tuhan Saya Kembali Dan Saya Minta Ampun Dengan Tuhan Dan Saya Kembali Untuk Komitmen Saya Sebagai Alatnya Tuhan Untuk Dipercayakan Dalam Pelayanan Tuhan Maka Saya Kembali Saya Dimanggitkan Untuk Itu Ya Apapun Keadaan Kita Kita Bertahan Dengan Tuhan Dan Janji Tuhan Ya Dan Amin Kita Pasti Menjadi Kepala Dan Bukan Menjadi Ekor Hari Ini Siapa Saya Saya Bisa Menjadi Seorang Regional Presiden Saya Tidak Mampu Kenapa Saya Susah Saya Pendidikan Saya Sangat Rendah Tapi Ya Kalau Tuhan Mau Pakai Siapapun Dia Bisa Amin Maka Itu Saat Ini Saya Kembali Membangun Komitmen Saya Kepada Tuhan Saya Saat Ini Saya Diberkati Dengan Berkat Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Nah Saya Tetap Saya Terus Bertahang Bahkan Saya Mengupgrade Dan Saat Ini Saya Berjanji Kepada Tuhan Jadi Saya Tuhan Memberikan Anugerah Pikiran Bagi Saya Otak Ini Bagi Saya Saya Berang Tuhan 70% Saat Ini Saya Memikirkan Pekerjaan Tuhan Dan 30% Saya Memikirkan Pekerjaan Karena Bisnis ini Sudah Terbangun Oleh Tuhan Dengan Luar Biasa Dengan Sistem Yang Sudah Bisa Berjalan Dan Uji Tuhan Dan Memang Inilah Doa Saya Tuhan Saya Mau Melayani Engkau Tetapi Saya Mau Perlu Seperti Apa Saya Mau Punya Kebebasan Waktu Saya Rindu Saya Rindu Mau Punya Kebebasan Waktu Tadi Saya Pergi Chapter Meeting Ini Membangun Sebuah Chapter Meeting Ini Sangat Luar Biasa Tadi Ada Beberapa Teman Ini Cetel Yang Masih Baru Ada Beberapa Teman Yang Bilang Mau Hadir Terus Ternyata Akhirnya Mereka Tidak Hadir Jadi Saya Ada Di Warung Makan Terus Hanya Kami Bertiga Saja Bertiga Saja Terus Teman Yang Ini Bilang Ini Gimana Teman Teman Sudah Janji Hadir Tidak Hadir Saya Saya Situ Terus Dia Sekali Masuk Saya Malam Ini Makan Kamu Makan Tilsambaya Dia Kaget Kenapa Ayo Saya Beritah Kita Ikut Acara Ini Puji Tuhan Dia Mau Ikut Dan Dia Sangat Suka Cita Dan Malam Tidak Ada Tidak Ada Member Lain Yang Lama Datang Tuhan Kirim Member Baru Wow Saya Berlaku Kalau Tadi Kita Batalkan Pertemuan Ini Kita Tidak Dapat Dua Jiwani Karena Kita Bertahan Tiga Orang Itu Tuhan Kirim Itu Tuhan Kirim Dua Anak Muda Sangat Enerjik Aduh Saya Mau Bergabung Haleluya Puji Tuhan Amen Kita Belajar Kita Melihat Musa Bertahan Maka Akhirnya Israel Menang Dengan Amal Kedua Kita Belajar Contoh Lagi Satu Janda Yang Lalim Hakim Yang Lalim Hakim Yang Lalim Seorang Janda Dan Saya Bacakan Di dalam Lukas Nah Kisah Ini Semua Sudah Tahu Seorang Janda Yang Meminta Untuk Dibenarkan Nah Saya Mengatakan Kita Melihat Seorang Hakim Yang Lalim Dia Tidak Takut Dengan Siapapun Tetapi Dengan Sebuah Pertahanan Seorang Janda Yang Terus Menerus Datang Kepada Dia Dia Juga Kewalahan Dan Akhirnya Dia Dibenarkan Saya Pernah Mempratekan Firman Tuhan Ini Waktu Saya Di Jakarta Waktu Saya Habis Menikah Saya Waktu Itu Mulai Usaha Tidak Punya Modal Saya Bercerita Saya Ada Satu Tempat Ke Satu Tempat Dan Saya Mau Bisnis Di Tempat Itu Terus Saya Datang Ke Dia Punya Kantor Pemasarannya Kantor Pemasarannya Terus Saya Tanya Ada Tempat Untuk Saya Sewa Untuk Saya Buka Topo Disini Jadi Bagian Pemasaran Bila Tidak Ada Terus Pak Edi Wati Inggris Katanya Catat Nanti Kalau Ada Kasih Nomor Telepon Nanti Saya Hubungi Saya Praktekkan Firman Tuhan Ini Bapak Ibu Saudara Jadi Setiap Jam Lapan Saya Sudah Duduk Di Kantor Pemasaran Itu Setiap Pagi Jam Lapan Dan Orang Kantornya Datang Halo Pagi Pak Edi Loh Pak Edi Sudah Disini Iya Terus Saya Hanya Tanya Ada Tempat Lalu Kan Saya Sudah Kasih Tahu Ini Waiting List Banyak Ini Yang Ngantri Banyak Jadi Nanti Kalau Sudah Ada Saya Hubungi Oh Begitu Ya Oke Baik Terima Kasih Saya Permisi Saya Pulau Tapi Besok Pagi Jam 8 Duduk Situ Lagi Duduk Situ Lagi Ini Orang Gimana Sudah Dibilang Nanti Tak Hubungi Saya Bilang Yo Pak Tapi Saya Datang Ini Gak Apa Oke Sudah Jadi Belum Mana Oke Saya pulang Besok Pagi Saya Datang Lagi Ulang Saya Datang Lagi Datang Lagi Akhirnya Akhirnya Dia Kewalahan Saya Praktikan Firman Tuhan Ini Saya Bertahan Dan Saya Berdoa Saya Datang Dan Akhirnya Dia Kewalahan Dia Belang Oke Saya Belum Pernah Ketemu Orang Seperti Pak Edi Jadi Sekarang Begini Jadi Dia Punya Tempat Sendiri Dia Punya Sendiri Ada Buka Warung Kopi Disitu Dan Warung Kopinya Dia Kasihkan Ke Saya Haleluya Luar biasa Warung Kopinya Dia Kasihkan Kontrakin Ke Saya Ya Sudah Pak Edi Itu Di bawah Tangga Ada Satu Warung Warung Kopi Yang Punya Saya Sudah Pak Edi Pakai Sudah Habis Saya Pusing Jadi Setiap Pagi Saya Datang Ke Saya Pusing Dengan Saya Akhirnya Sampai Dengan Dia Punya Etalase Dia Pinjamin Ke Saya Wah Saya Bilang Ini Dia Saya Praktikan Firman Tuhan Jadi Apapun Masalah Kita Bertahan Dan Kita Praktikan Firman Tuhan Kita Pasti Menjadi Pemenang Kita Tidak Pernah Kalah Tidak Pernah Kita Kita Belajar Dengan Satu Orang Lagi Ada Tiga Toko Yang Kita Mau Belajari Pada Malam Hari Ini Siapa Ini Lebih Luar Biasa Lagi Yang Satu Ini Sangat Sangat Memberkati Saya Kita Kenal Dengan Seorang Yaakub Seorang Yaakub Di Dalam Kejadian Pasal 32 Dari Ayat 22 Sampai 30 Pada Malam Itu Yaakub Bangun Dan Ia Membuat Kedua Istrinya Kedua Budaknya Perempuan Dan Kesebelas Anaknya Dan Menyeberang Ketempat Penyeberangan Sungai Yabok Sesudah Menyeberang Mereka Ia Menyeberang Juga Segala Miliknya Nah Disini Lalu Tinggallah Yaakub Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergulat Dengan Dia Sampai Fajar Menyingsing Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Mengalahkan Mengalahkannya Mengalahkan Yaakub Yang Memukul Sendinya Pahak Sendih Pahak Pangkal Pahak Yaakub Sehingga Sendih Pangkal Pahak Itu Terpelecok Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Lalu Kata Orang Itu Biarkanlah Aku Pergi Karena Fajar Telah Menyingsing Sahut Yaakub Nah Ini Poinnya Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Jika Engkau Tidak Memberkati Aku Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Yaakub Pada Malam Itu Semalam Malam Bergulat Dengan Seorang Malaikat Tuhan Dia Tidak Menyerah Dia Bertahan Bertahan Sampai Sudah Fajar Menyingsing Dia Tetap Bertahan Dia Tetap Bertahan Sampai Dia Bilang Aku Tidak Akan Melepaskan Kamu Sebelum Engkau Memberkati Firman Tuhan Tuhan Juga Luar Biasa Bagi Saya Saya Waktu Apa Ya Waktu Saya Pernah Anak Saya Waktu Masih Kecil Ya Anak Saya Yang Paling Besar Umur Lima Tahun Waktu Itu Dia Sakit Perut Dia Sakit Terut Terus Masuk Ke Rumah Sakit Pik Katakan Dokter Katakan Bahwa Dia Usus Kecil Masuk Usus Besar Dan Ini Harus Dioperasi Kalau Tidak Dua Kali 24 Jam Anak Ini Akan Mati Saya Mendengar Itu Dan Saya Langsung Melari Ke Rumah Sakit Dan Saat Saya Sampai Di Rumah Sakit Dan Saya Berdoa Dalam Hati Saya Tidak Melepaskan Tuhan Dan Saya Punya Doa Itu Hanya Beberapa Kata Saja Tuhan Yesus Tolong Tuhan Yesus Tolong Tuhan Yesus Tolong Saya Dalam Hati Saya Terus Mengucapkan Tuhan Yesus Tolong Tuhan Yesus Tolong Tuhan Yesus Tolong Sehingga Cerita Kita Bisa Itu Apa Kita Punya Peperangan Itu Bukan Berperang Dengan Darah Yang Dagi Kita Berperang Di Alam Roh Ya Sehingga Cerita Ada Satu Teman Dia Datang Besuk Datang Besuk Anak Saya Datang Besuk Ternyata Backgroundnya Ada Seorang Dokter Tapi Dia Tidak Menjadi Dokter Dia Menjadi Seorang Pobisnis Lalu Sampai Di rumah sakit Dan Dia Lihat Wrongsen Wah Ini benar Harus Di operasi Sehingga Cerita Saya Percaya Sama Teman Saya Tidak Mungkin Dia Bohongi Saya Saya Bila Sama Dokter Oke Jadi Operasi Jadi Operasi Malam Jadi Operasi Sebelum Malam Itu kan Siangnya Jam 12 Saya Telepon Saya punya Gembala Dan Saya punya Majelis Datang Ke Rumah Sakit Supaya Berdoa Supaya Operasinya Berjalan Dengan Baik Tetapi Sampai Bapak Gembal Dan Majelis Berdoa Saat Itu Saya Tidak Mau Melepaskan Tuhan Saya Terus Datang Kepada Tuhan Dan Saya Berlutut Saya Menangis Di samping Ranjang Itu Dan Saya Terus Bertahan Saya Berang Tuhan Saya Tidak Mau Ada Pisau Operasi Ini Sampai Ke Perut Anak Saya Dan Saat Itu Saya Ingat Saya Ingat Isak Mengorbankan Anak Saya Belang Tuhan Anak Ini Bukan Milik Saya Engkau Yang Menitipkan Kepada Saya Dan Saat Ini Saya Kembalikan Tuhan Engkau Angkat Dia Saat Ini Daripada Anak Saya Dioperasi Lebih Baik Engkau Angkat Saja Wah Puji Tuhan Saat Itu Mujisat Terjadi Mujisat Terjadi Dan Anak Saya Langsung Berat Air Kuning Semua Keluar Dan Anak Saya Langsung Segar Hal Saya Menerima Kemenangan Karena Saya Bergulat Dengan Tuhan Dan Saya Tidak Mau Mendengar Siapapun Saya Hanya Mau Datang Kepada Tuhan Dan Saya Terus Bertahan Di Tuhan Saya Terus Mengatakan Yesus Tolong Yesus Tolong Yesus Tolong Yesus Tolong Hanya Itu Saja Selama 24 Jam Hati Saya Hanya Mengatakan Yesus Tolong Tidak Ada Kata Lain Dengan Saya Bertahan Begitu Akhirnya Tuhan Mendengar Doa Saya Dan Anak Saya Disempuhkan Malam Ini Apapun Masalah Di Saat Kita Mengandalkan Tuhan Kita Melihat Tiga Toko Ini Dia Bertahan Dan Dia Tidak Menyerah Seperti Tadi Lagunya Aku Tak Akan Menyerah Apapun Juga Kita Akan Menjadi Pemenangan Kita Lebih Daripada Pemenang Kita Akan Menjadi Orang-orang Yang Luar Biasa Karena Memiliki Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Haleluya Terima kasih